Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Cara berjualan pulsa ataupun menjadi agen pulsa Menggunakan mitra dari Tokopedia Oke buat teman-teman ya mungkin kalian sekarang memiliki toko offline Ataupun toko online dan untuk toko kalian berisi dengan beberapa pembayaran elektronik Dan kalian menggunakan aplikasi dari mitra Tokopedia sebagai alternatif untuk pembelian dan melakukan transaksi Untuk step dan caranya seperti ini ya Jadi untuk cara melakukan pembelian pulsanya Silahkan kalian tinggal buka saja aplikasi Tokopedia nya Misalkan seperti ini ya Ada si pembeli ingin membeli pulsa kepada kalian Dengan nominal pulsa 10.000 untuk pulsa Telkomsel Ataupun XL Bebas ya Kita akan membeli untuk pulsa Telkomsel Katakanlah saya ada pembeli membeli pulsa Telkomsel Ke toko saya dengan nominal 10.000 rupiah Lalu tinggal berikan saja nomor ponsel dari si pembeli ya Otomatis nanti pembeli akan menulis nomor ponsel yang ingin diisi pulsa Lalu cara yang perlu kalian lakukan adalah tinggal masuk ke dalam aplikasi Tokopedia nya Dari mitra Tokopedia seperti ini Oke disini bisa kalian perhatikan Di pojok kiri ada virtual akun mitra by BRI ya Kalian klik sekali Pastikan disini kalian memiliki saldo untuk melakukan pembayaran Jadi supaya lebih mudah untuk pembayarannya Tidak perlu bolak-balik menggunakan mbanking sebagai metode pembayaran Dengan nominal 5.000, 10.000, 15.000 ataupun bahkan 20.000 ya Jadi alternatifnya Kalian bisa isi saja disini nominal saldo dari saldo kopai dan saldo ovo Yang mana untuk saldo ini dapat kalian gunakan untuk melakukan transaksi Dari pembelian paket ataupun pulsa pada aplikasi mitra Tokopedia Oke disini saya memiliki saldo ovo nya 900.000 dan kopainya 10.000 ya Oke kita akan cek langsung ke dalam aplikasi ovo nya Untuk memastikan bahwa saldo yang terdapat pada mitra Tokopedia untuk ovo itu adalah Saldo yang dapat pada aplikasi ovo nya Nah disini di ovo saya ada 19.000 Lalu di aplikasi kopai ada 9.000 totalnya tadi ya Kita akan refresh Oke Ya 10.000 1 rupiah Ya benar sekali nominal yang sama yang terdapat pada aplikasi dari mitra Tokopedia Untuk caranya seperti ini Disini silahkan kalian tinggal pilih ke menu produk digital di bagian menu pulsa Di bawah jokiri Di bagian menu pulsa Lalu kalian tinggal inputkan saja disini Ya nomor ponsel tujuan ya Nomor ponsel tujuan yang ingin kalian isikan pulsanya Nah disini untuk telekomsel minimumnya 10.000 dan promo ya Oke promo harganya 10.100 Tadi saya sudah membelinya namun kita dikenakan untuk harga yang basic ya Karena kita sudah membeli untuk harga yang promo Kita pilih yang promo terlebih dahulu coba Lalu pilih ke pembayaran di pojok kanan bawah ya Pilih pembayaran Oke Nah disini dialkan ke halaman di paling bawah ya Untuk promonya Jadi promo di mitra Tokopedia ini Hanya dapat digunakan 1 kali transaksi saja Berhubung tadi saya sudah melakukan transaksi Pertama kita tidak bisa menggunakan kembali dan kita akan mencoba kembali besok harinya Nah kita dialihkan ke harga yang 10.300 Nah silahkan kalian tinggal patokin harga saja Untuk harga pulsa telekomsel Katakanlah saya memberikan harga 13.000 kepada pembeli ya Saya menghargai 13.000 dengan nominal 10.000 rupiah Silahkan uang kalian terima Lalu kalian tinggal transaksikan menggunakan mitra Tokopedia seperti ini Isikan sesuai nominal dari si pembeli ya Pembeli ingin mengisi nominal berapa Lalu pilih pembayaran di pojok kanan bawah Oke kita akan dilakukan ke halaman selanjutnya Dan disini banyak sekali metode pembayarannya Oke ringkasan pembayaran 10.300 ya Lalu disini lihat semua di pojok kanan atas Jadi kita tidak perlu bolak-balik masuk menggunakan mbanking ya Itu sangat merepotkan karena kita harus login dan login kembali Dan terkena pihak administrasi juga Untuk pembayarannya biasanya virtual akun itu terkena 1000 rupiah Nah kita langsung pilih ke menu lihat semua di pojok kanan atas Oke alternatifnya seperti ini Lalu kalian pilih menggunakan saldo kopai di atas Boleh tinggal di klik Ataupun boleh menggunakan saldo ovo Ada di bawah ya Ovo ya Ovo ada di bawah Oke Nah disini Nah disini ada saldo ovo Kalian klik sekali Nah klik sekali saldo ovo Otomatis pembayaran akan dipotong menggunakan saldo dopedigital ovo Pakai ovo cash diambil 10.300 Oke kita langsung klik bayar Lalu masukkan pin dari ovo yang kalian miliki Tinggal input saja pin ovo nya ya Oke kemudian pilih ke menu bayar di bawah Otomatis pembayaran akan langsung terinput Dan nominal akan dipotong melalui aplikasi mitra tokopedia Dan pembayaran tersebut diambil dari aplikasi saldo dopedigital ovo Nah disini transaksi dalam proses Kalian tinggal ditunggu saja ya Nah notifikasi baru dari tokopedia Transaksi berhasil Kita klik ke daftar transaksi ya Kita coba klik daftar transaksi Oke disini sudah terlihat Ada nominal Pembelian kembali Yang kedua disini Kita akan lihat Cetak stroke ya Di paling atas Nah ini adalah nominal yang paling baru Di paling atas Jam 19.58 Jam 19.56 Ya jadi transaksi terbaru ada di paling atas ya Disini Oke kalian tinggal cetak stroke saja di bawah Klik cetak stroke Lalu ubah nominal ya Oke Ini adalah stroke yang akan kalian berikan kepada si pembeli Jadi ubah nominalnya menjadi 13.000 rupiah Lalu pilih lanjut di bawah Dan silahkan kalian tinggal di cetak stroke saja di bawah Jika kalian sudah memiliki alat printer untuk mencetak stroke Menggunakan kertas seperti biasa Ataupun Kalian boleh klik unduh Lalu bagikan kepada nomor si pembeli Sebagai putih transaksi pembelian pulsa Dan begitu untuk cara melakukan transaksi berjualan pulsa Menggunakan aplikasi dari Mitra Tokopedia Buat tonton yang mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax